Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 41 Lolos dari bahaya kebakaran Ternyata tumpukan kayu bakar di sekeliling tempat itu telah menenggelamkan sama sekali barisan bambu yang terbentuk di situ, bahkan tumpukan kayu bakar itu amat teratur dan rapi sehingga bila dilihat dari luar, siapapun, tak akan menyangka kalau dibalik tumpukan kayu bakar itu masih ada sebuah barisan bambu. Ketika Lim Hon Kim mencoba menghitung tumpukan kayu bakar itu, jumlahnya ternyata mencapai ribuan pikul ini berarti harus ada ratusan orang yang mengerjakannya dalam semalam untuk menyelesaikan tugas tersebut, apalagi berapa li di sekitar tempat itu tak ada penghuninya. Tidak diketahui dari mana pemilik bunga BWE bisa mendapatkan kayu bakar sebanyak itu dalam semalam, dari sini bisa disimpulkan bahwa pemilik bunga BWE memang bukan tokoh sembarangan. Tampak tumpukan kayu itu tiba-tiba bergerak dua orang manusia berbaju hitam munculkan diri seraya berkata, silahkan kalian berdua masuk ke dalam barisan melalui pintu ini. Dandanan dua orang manusia berbaju hitam ini pun sangat aneh, kecuali berpakaian serba hitam, wajah pun dikerudungi kain hitam. Lim Hon Kim segera berpikir kalau memasuki tumpukan kayu bakar itu bukankah berarti mengantar diri masuk perangkap? Sementara dia masih berpikir, pek asihi yang telah mengayunkan langkahnya masuk kebalik tumpukan kayu, terpaksa Lim Hon Kim mengikuti di belakang tubuhnya. Di balik tumpukan kayu bakar itu terdapat sebuah jalan setapak yang terbuat dari tonggak kayu, lebarnya hanya tiga depa dan cuma muat untuk dua orang yang berjalan berbareng. Setelah melewati empat lima buah tikungan dan berjalan sejauh enam tujuh kaki sampailah mereka di tepi barisan bambu. Mendadak peksih yang mengecintikan langkahnya seraya berkata seolah berbisik jalan darah Hon Lo Chiampuye telah ditotok orang, setelah bebaskan totokannya bawa dia masuk ke dalam barisan situasi saat ini amat kritis dan berbahaya, setiap saat mereka dapat melepaskan api untuk membakar kita semua, jadi lebih baik jangan bertindak secara sembarangan. Lim Hon Kim segera menoleh ke sisi barisan bambu itu, betul juga tubuh Hon Si Kong tampak tergeletak di tepi barisan itu dalam keadaan tertotok jalan darahnya, maka ia segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan totokan di tubuh orang tua itu. Han Si Kong menghembuskan napas panjang sambil membuka matanya, setelah memandang Lim Hon Kim lama sekali dengan pandangan termangu, dia gelengkan kepalanya berulang kali sambil mengeluh, yaa, sudah, sudah lah, kali ini aku si monyet tua benar-benar telah dipecundangi orang. Lo Ciam Pue jangan panik atau gelisah, mari kita masuk ke dalam barisan dulu baru berbicara, ajak Pek Si Hyang, Hyang Lan dan Syok Bue berdua. Kenapa mereka tanya Lim Hon Kim terkejut? Mereka sudah ditawan orang sambung Pek Si Hyang. Benar, jawab Han Si Kong sambil bangkit berdiri mereka telah ditawan dua orang manusia berbaju merah. A-A-A-I. Aku benar-benar tak becus, hanya melindungi kedua orang bocah perempuan itu pun tak mampu. Apakah kedua orang itu meninggalkan pesan tanya Lim Hon Kim gelisah bercampur cemas. Sebelum Han Si Kong menjawab, Pek Si Hyang telah menyela, kita bicara di dalam barisan saja. Dengan langkah cepat dia masuk dulu ke dalam barisan, keadaan barisan bambu itu tetap seperti sedia kala, selain tertutup oleh tumpukan kayu bakar sehingga sukar melihat keadaan di luar, segala sesuatunya masih tetap seperti sedia kala. Barisan bambu itu berdiri pada tanah seluas empat kaki persegi ternyata anak buah pemilik bunga BWE telah menggunakan kekuatan tali temai untuk membuat sebuah barak seluas empat kaki persegi dalam semalam saja, bahkan tumpukan kayu bakar di sekitar tempat itu begitu tebalnya membuat cahaya matahari sukar menembus masuk. Lim Hon Ki memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu ujarnya, pekerjaan semacam ini benar-benar luar biasa, apabila tali temalinya kurang kokoh sehingga putus satu saja, maka kita pasti akan mati tertimbun kayu-kayu itu atau paling tidak akan luka berat. Menurut pandanganku, satu-satunya kesempatan bagi kita untuk hidup adalah berusaha menerjang keluar dari tempat ini, kata Han Si Kong. Kayu yang mereka tumpuk di sekitar tempat ini terdiri dari bahan-bahan kering yang mudah terbakar, kata Pek Si Hyang, cukup sebuah obor rasanya sudah dapat mengubah tempat ini menjadi lautan api. Agaknya pemilik bunga BWE telah memperhitungkan kemungkinan bagi kita untuk meloloskan diri dari sini, maka ia hanya membuat sebuah jalan penghubung yang dibangun sengaja berliku-liku. Tanda petik, Han Si Kong menghela napas panjang, selanya, aku sudah hidup cukup lama, sekalipun mereka akan membakar tempat ini termasuk diriku, aku tak menyesal harus mati kalian berdua masih muda, terlalu sayang rasanya bila kalian harus duduk pasrah di tempat ini sambil menunggu kematian. Apabila mereka bermaksud membunuh kita, aku rasa mereka tak perlu membuang banyak waktu dan tenaga untuk membentuk keadaan seperti ini, kata Pek Si Hyang. Justru mereka berbuat begini tak lain karena hanya ingin menggertak kita, supaya kita ketakutan. Kenapa dia harus menakut-nakuti kita tanya Han Si Kong tidak habis mengerti. Pek Si Hyang tersenyum. Sebab pemilik bunga BWE terlalu memandang berat kemampuan kita, menganggap kita sebagai musuh tangguh, maka ia baru mengerahkan anak buahnya untuk melakukan kesemuanya ini guna menghadapi kita. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka telah tiba di pusat barisan bambu itu. Pek Si Hyang periksa sekejap sekeliling tempat itu, setelah melihat bahwa segala sesuatunya tak berubah, ia baru duduk sambil katanya, dia tak ingin kita melibatkan diri dalam pertikaian tersebut, sehingga merusak semua rencananya, maka dia sengaja menawan kedua orang dayangku dan menumbukan banyak sekali kayu bakar di seputar tempat ini, tujuannya tak lebih hanya ingin menakut-nakuti kita. Bila berbicara dari situasi semalam, kata Lim Hon Kim. Apabila dia berniat mencelakai kita, hal itu bisa dilakukan tanpa bersusah payah, tak perlu dia membuang banyak tenaga dan pikiran untuk menyiapkan segala sesuatunya ini. Walaupun pemilik bunga BWE telah mendapat kemenangan mutlak dalam kejadian semalam, meski jiwa kita beberapa kali sudah terjatuh ke dalam genggamannya, namun aku duga ia sendiri pun merasa amat tidak tenang. Kenapa? Gampang saja. Ketika ia menerima laporan dari anak buahnya pertama kali, dia sudah memandang kita sebagai musuh tangguh. Tapi setelah bertemu muka dan melihat kemampuan kita tak seberapa, ia telah memandang enteng diri kita sampai dia bertaruh denganku, sekali lagi dia menilai tinggi kemampuan kita, sungguh taknya nager tak sambalku cuma bisa bertahan sementara waktu, bagi aku yang tak pernah belajar silat, begitu jarum mas pada jalan darahku dicabut, aku pun jatuh tak sadarkan diri waktu itu, meski aku tak tahu apa yang telah dia lakukan terhadap diriku, tapi bisa kuduga ia tentu berusaha mencobaku secara diam-diam, saat itulah dia baru tahu kalau aku benar-benar tak mengerti ilmu silat, di satu pihak dia telah berjanji sendiri kepada kita, di pihak lain dia pun merasa kita tak berguna karena setiap saat dapat membunuh kita secara gampang. Maka ia baru memutuskan untuk membebaskan kita berdua. Setelah menghembuskan napas panjang, tambahnya seraya tertawa, mungkin sekarang ia sudah mulai menyesal. Dari mana Nona bisa tahu? Jikalau pemilik bunga BWE tidak merasa menyesal, dia tak akan mengiring orang untuk mengawasi gerak-gerak kita. Jadi Nona Pek sudah tahu akan hal ini. Kembali Pek Sihi yang tertawa, tentu saja sudah kulihat, pemilik bunga BWE memang pintar tapi ada kalanya dia pun pikun, rupanya dia tak bisa menduga apa sebabnya tiba-tiba aku jatuh pingsan, setelah dicoba beberapa kali dan ternyata aku memang tidak berpura-pura, ia jadi teringat dengan kekalahannya di tanganku malam itu, timbul perasaan tak puasnya. Namun bagaimanapun juga ia memang memiliki kemampuan yang luar biasa, ia sengaja melepaskan kita dengan maksud menyelidiki rahasia kita secara diam-diam, maka ketika aku sadar dari pingsan tadi, tatkala kejernihan pikiranku belum pulih kembali, aku telah menyuruh kau menusuk jalan darahku dengan jarum emas, aku pikir rahasiaku ini pasti sudah dilaporkan orang yang mengawasi kita secara diam-diam itu kepadanya. A.A.I. seharusnya aku pun dapat berpikir sampai di situ, ucap Lim Hon Kim sambil menghela nafas panjang. Peksihi yang tertawa manis. Kau tak perlu menyesali diri sendiri, katanya, anggaplah kejadian itu memang nasib, lihat saja perkembangannya nanti, moga-moga keadilan tersebut malah bermanfaat bagiku. Wah, aku jadi semakin tak paham dengan kata-katamu ini seru Lim Hon Kim. Y.A.A., aku pun makin mendengar semakin bingung, sambung Hon Si Kong. Kecerdasan pemilik bunga B.E. mungkin jauh melebih kemampuanku, mungkin juga apa yang kubayangkan tidak benar. Terhadap kemampuan Nona dalam memecahkan setiap masalah, kami sudah kagum luar biasa, Nona tak usah merendahkan diri lagi. Tanda petik. Pemilik bunga B.E. terlalu memandang tinggi kemampuannya. Ketika ia melihat semangatku tiba-tiba bangkit kembali setelah jalan darahku ditusuk jarum emas, maka ia akan berusaha mencari jawaban dari kejadian itu. Asal pikirannya bercabang artinya kita telah memberi satu peluang bagi para jago yang hadir dalam perjamuan tengah hari nanti untuk tetap hidup. Tapi ia akan bisa menyingkirkan dulu masalah tersebut untuk sementara waktu. Ucap Lim Hong Kim. Apabila kemampuan pemilik bunga B.E. sepuluh kali lipat lebih hebat dari kemampuanku, mungkin ia bisa singkirkan pikiran tersebut sementara waktu. Kalau kemampuannya sepuluh kali lipat di bawah kemampuanku, ia pun bisa membuang jauh-jauh pikiran ini, tapi aku duga saat ini ia pasti sedang gundah karena memikirkan persoalan ini. Setelah berhenti sejenak dan menengok dua orang itu sekejap terusnya, kejadian ini dapat mengakibatkan dua keputusan, susahnya aku tak dapat menduga secara pasti apa keputusan yang bakal terjadi, itulah sebabnya aku hendak mohon bantuan dari kalian berdua. Kalau berbicara tentang pengalaman dan pengetahuan dalam dunia persilatan, mungkin aku bisa memberikan saran-sarannya, kata Hansi Kong sambil mengelus jenggotnya. Entah dua keputusan macam apa yang kau maksudkan kata Lim Hon Kim pula. Andai kata ia menguasai ilmu pertabiban maka tidak sulit baginya untuk menduga bahwa fungsi tusukan jarum emas itu tak lebih hanya merangsang munculnya tenaga simpanan si penderita, namun ilmu semacam ini tidak pernah tercantum dalam ilmu silat, jadi meskipun dia menguasai segala macam aliran ilmu silat, tak mungkin kepandayan tersebut diketahuinya bila dilacak lewat jalur ilmu silat. Lalu apakah keputusannya yang kedua? Keputusan kedua berkisar seandainya dia tak mengerti ilmu pertabiban sebagai seorang tokoh silat yang tinggi hati, terlalu percaya diri dan tak mau mengakui kekalahan sendiri, ia tentu akan mencari alasan lain guna menjaga martabat serta harga dirinya. Alasan apa pula yang bisa ia temukan? Ia bisa saja beri agak sok pintar, mengira kita sedang menggunakan akal muslihat untuk menipunya dan sengaja bersandiwara di hadapannya. Ehem, sangat beralasan, sangat beralasan. Komentar Han Sikong sambil manggut-manggut. Peksih yang menghela nafas panjang. A-a-a-ai seandainya benar begitu, posisi kita saat ini. Jadi sangat berbahaya katanya. Han Sikong membelalakan matanya, tiba-tiba ia menepuk kepala sendiri sambil serunya, keteranganmu ini semakin membingungkan aku. Bila pemilik bunga BWE benar-benar mengira Nona sedang menggunakan akal untuk menipunya dan tidak mengetahui latar belakang yang sebenarnya, bukankah hal ini semakin menguntungkan kita? Yang kuharap adalah ia mengerti sedikit tentang ilmu pertabiban, tapi tidak begitu memahami tentang penggunaan jarum emas untuk membangkitkan tenaga. Dengan demikian ia tentu akan memutar otak habis-habisan untuk memecahkan teka teki ini. Bila sampai begini, pasti pikirannya terpecah dalam pertemuan puncak tengah hari nanti. Secara otomatis kesempatan hidup para jago dari kolong langit pun semakin besar, sebaliknya bila ia menganggap semua yang ku perbuat hanya tipu muslihat untuk menipunya, aku kuatir ia tak akan menggubris diri kita lagi, akibatnya semua pikiran dan perhatiannya akan tercurahkan untuk menghadapi para jago dalam pertemuan puncak tengah hari nanti. A. 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 I. Kemampuan Nona benar-benar jauh di atas kemampuanku kata Han Sikong sambil menghela nafas, setelah mendengar penjelasanmu ini, aku baru betul-betul paham. Ada satu hal yang masih belum kupahami, harap Nona Sudi memberi petunjuk, selalim Hon Kim. Aku tahu, bukankah kau ingin bertanya kepadaku mengapa kita harus mengantar diri masuk perangkap dengan memasuki lagi barisan bambu yang telah dikurung tumpukan kayu bakar ini? Betul, memang soal itulah yang ingin ku tanyakan. Sederhana sekali alasannya, aku ingin pemilik bunga B. E. mempunyai dugaan yang keliru tentang langkah kita ini, aku memang sengaja mengatur agar dia mengira kita sudah masuk perangkap sehingga tidak menaruh perhatian lagi untuk mengawasi gerak-gerak kita. Dalam keadaan dan situasi sekarang ini, kenyataannya kita memang benar-benar sudah masuk perangkap jadi ia tak usah menduga-duga lagi, semuanya telah menjadi kenyataan, selaseng pemuda. Inilah yang disebut mencari kehidupan dari jalan buntu, kelihatannya saja kita sudah masuk perangkap, padahal dalam kenyataannya kesempatan hidup bagi kita justru jauh lebih besar bila kita memasuki perangkap ini dibandingkan seandainya kita tetap berada di luar. Tampaknya Nona sudah mempunyai persiapan yang matang dalam hal ini tanya Han Sikong. Meskipun memang ada jalan, tapi tidak menjamin pasti berhasil sepenuhnya. Diam-diam Lim Hong Kim berpikir kini posisi kita sudah terjebak mati hidup menjadi tanda tanya, kesempatan untuk lolos pun sangat minim, tapi Nona ini masih sesumbar, ingin kulihat akal bagus apa yang telah dipersiapkannya. Sementara itu Han Sikong telah berkata lagi, Nona, waktu bagi kita saat ini sangat berharga, bila kau ada akal bagus, kami siap untuk membantu. Kita harus pancing mereka agar membakar tumpukan kayu-kayu bakar ini lebih dulu. Membakar kayu itu untuk bunuh diri komentar Lim Hong Kim. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin akal ini ku sebut mencari kehidupan dari jalan kematian? Han Sikong memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya, Tumpukan kayu bakar ini amat mudah terbakar dan lagi meliputi daerah seluas berapa kaki persegi. Bila api mulai berkobar, maka kebakaran yang terjadi pasti luar biasa hebatnya. Aku rasa kecil harapan bagi kita untuk meloloskan diri. Pendapat kalian berdua memang betul, tapi seandainya kita sudah bersembunyi di atas barak ketika kebakaran itu mulai terjadi, kemudian di saat kebakaran makin menghebat kita melompat ke belakang kompleks kuburan Liat Hubong dan bersembunyi di balik semak tak belukar dalam kondisi kacau balau lantaran kebakaran tersebut. Anak buah pemilik bunga BWE yang ditugaskan menjaga sekeliling tempat ini pasti panik dulu sebelum sempat memikirkan tentang kita, dan lagi dengan terjadinya kebakaran ini maka kita bisa memaksa. Para jago yang akan hadir dalam pertemuan puncak tengah hari ini untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya. Kemudian setelah menghembuskan napas panjang, terusnya, apabila kita dapat menawan pula tiga orang anak buah pemilik bunga BWE yang ditugaskan mengawasi sekitar tempat ini, kita bisa gunakan pakaian mereka untuk menyusup ke dalam barisan mereka, dengan begini bukankah gerak-gerak kita jadi lebih leluasa lagi? Tanda petik Yeaa, aku mengerti maksudmu, kata Lim Hon Kim. Dengan mengenakan pakaian ketiga orang anak buah pemilik bunga BWE, kita bisa menyusup dan berbaur di antara mereka. Betul peksi yang tertawa. Sebagian besar anak buah pemilik bunga BWE mengerudungi wajahnya dengan kain hitam. Keadaan semacam ini sangat membantu penyusupan kita dalam barisan mereka. Lim Hon Kim segera mengalihkan perhatiannya ke atap barak yang dibangun di atas tumpukan kayu bakar itu, ia menilai ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sekarang masih mampu mencapai atap tersebut dalam sekali lompatan, maka ujarnya, berbicara dari situasi sekarang, aku rasa siasat mencari hidup dari jalan kematian yang nona terapkan memang paling tepat. Baiklah, kita laksanakan sesuai rencana. Sambil menghimpun tenaga dalamnya ia segera melejit ke tengah udara, lalu sambil berpegangan pada sebatang ranting kering, ia berjumpalita naik ke atap barak tersebut. Kau harus berhati-hati, pesan Pak Si Hyang, perhatikan pohon-pohon besar di sekeliling tempat itu, mungkin pemilik bunga BWE telah menempatkan jagonya untuk mengawasi kita dari tempat tersebut. Lim Hon Kim manggut-manggut, dari sakunya ia mengeluarkan pedang Jin Siang Kiam lalu sekali tebas, Kutunglah kayu bakar tersebut pedang ini terbuat dari campuran baja dan emas, jauh berbeda dengan senjata biasa, bukan saja amat tajam, pedang biasa pun dapat dikutunginya, apalagi dipakai untuk memotong kayu bakar sekarang, tentu saja pekerjaan ini mudah sekali. Sesudah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, sambil tertawa Pak Si Hyang berkata, Barak itu kuat sekali, kita tak perlu khawatir kalau sampai roboh, sekarang kita bisa mulai membuat tongkat-tongkat api. Di mulut Han Si Kong tetap membungkam diri, sedang dalam hati pikirnya, apa itu tongkat api? Meski masih muda usia bocah perempuan ini, namun akalnya sungguh banyak. Tanda petik. Tampak peksi yang mengumpulkan banyak sekali rumput kering yang mudah terbakar dari sekeliling. Tumpukan kayu bakar itu, lalu sambil tertawa katanya, Locian Pue, bagaimana kalau kau relakan bajumu untuk dirobek? Semula Han Si Kong agak tertegun, kemudian ia robek baju sendiri dan diberikan kepada gadis itu. Oleh peksi yang robekan baju itu dibuatnya menjadi tiga lembar sumbu kain, setelah itu katanya lagi, apakah Locian Pue membawa korek api? Barang itu merupakan perbekalan penting bagi orang yang berkelana dalam dunia persilatan, tentu saja aku selalu mempunyai persediaan, diambilnya korek api dari saku dan segera disodorkan kepada nona itu. Peksi yang meletakkan korek api itu di ujung sumbu kain yang kini terikat menjadi satu sumbu yang panjang itu, kemudian meletakkannya di dekat tumpukan rumput kering tadi, setelah itu ujarnya sambil tertawa, lebih kurang satu jam kemudian, api itu sudah akan mulai membakar tumpukan rumput kering itu. Tanda petik. Nona, kau jarang berkelana dalam dunia persilatan, tapi kemampuanmu ternyata jauh lebih hebat ketimbang aku si tua bangka yang sudah kawakan mengembara ini. Sekarang pekerjaan kita tinggal satu, Locian Pue, tolong kumpulkan rumput-rumput yang masih basah dan tumpukan kemari. Han Sikong tahu, gadis ini banyak akal dan cerdik, maka tanpa banyak bertanya, ia kumpulkan seikat rumput basah dan ditumpukan di sana. Sekarang tambahkan rumput kering dan ranting-ranting kayu yang mulai terbakar itu di sekelilingnya, pinta perksi yang Han Sikong menurut saja dan segera melaksanakan, tak lama kemudian api pun mulai berkobar. Sekarang tutupkan rumput-rumput basah itu di atas kobaran api, dengan cara begini kita dapat menciptakan asap yang cukup tebal untuk mengaburkan pandangan orang. Seperti baru memahami persoalan tersebut Han Sikong segera berseru, ah ah ah, masa pekerjaan segampang ini pun tidak terpikirkan olahku sejak tadi. Tanda petik. Seperti yang diperintahkan, ia tutup kobaran api itu dengan rumputan basah. Tak selang beberapa saat kemudian asap tebal telah menyelimuti seluruh angkasa. Pada saat itu Lim Hon Kim telah merobek atap barak itu dan menurunkan seutas tali yang terbuat dari kain untuk menarik tubuh peksih yang naik ke atas ilmu. Meringankan tubuh yang dimiliki Han Sikong cukup sempurna, apalagi ada tali kain sebagai pegangan, dengan mudah ia dapat mencapai atap barak tersebut dengan selamat. Waktu itu paras muka peksihi yang sudah berubah jadi merah padam karena hawa panas yang membara, asap yang tebal membuat air matanya bercucuran, sambil merebahkan diri dalam pelukan Lim Hon Kim, katanya, coba kau melongo ke bawah, bila tebalnya asap sudah bisa melindungi jejak kita, cepatlah kabur dari tempat ini, aku sudah tak tahan untuk batuk. Lim Hon Kim segera melompat ke bawah, melihat asap tebal telah menyelimuti hampir seluruh permukaan tanah, ia pun berbisik, kita bisa berangkat sekarang juga. Dengan membopong tubuh peksih yang ia segera melompat turun dari atap barak tersebut. Sisi barak itu berdempetan dengan kuburan liat hubung sejak semula Lim Hon Kim juga telah memperhatikan situasi di sekelilingnya, maka sekali lompat ia sudah turun dari barak dan menyusup masuk kebalik semak belukar di sisi kuburan liat hubung itu. Han Sikong menyusul di belakangnya kabur pula ke dalam semak lebat di sisi kuburan, sebagaimana diketahui, rumput ilalang yang tumbuh di sisi kuburan. Liat hubung itu tingginya melebih dada manusia dewasa, maka begitu mereka bertiga menyusup ke dalam semak tersebut, tubuh mereka pun segera lenyap tertelan rumput ilalang. Sambil mengatur napasnya yang terengah-engah, peksih yang berbisik pelan, sekarang coba perhatikan, adakah orang yang melihat jejak kita? Lim Hon Kim melongo keluar, ia saksikan belasan orang manusia berbaju hitam sedang berlarian ke sana kemari dengan gugup dan panik, jelas mereka gelagapan menghadapi perubahan yang tak diduga ini sehingga kalang kabut dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Bagaimana tanya peksihi yang cemas? Ada banyak orang yang berlarian mengitari barak tersebut, tapi tidak ku ketahui apa maksudnya? Huhuhuhuh! Kalau begitu masih mendingan seru peksihi yang sambil menghembuskan napas panjang. Jelas mereka tidak melihat jejak kita, dengan mengenakan kain kerudung muka sesungguhnya pandangan mereka sudah terganggu, ditambah lagi asap tebal yang menyelimuti angkasa, hal ini membuat pandangan mereka makin kabur hingga tidak melihat jejak kita. A-A-A-I Memang beginilah kejadian di dunia ini, ada untungnya tentu ada sisi ruginya pula, pemilik bunga BWE membiarkan anak buahnya memakai kain kerudung muka dengan maksud agar identitasnya tertutup dan menciptakan suasana aneh dan seram bagi yang melihat, tapi justru memberikan peluang yang sangat baik bagi kita sekarang. Coba kalau mereka tidak memakai kain kerudung, jangkauan pandangan mereka tentu lebih luas, siasat kita mencari kehidupan dari jalan kematian ini pun tak bakal lolos dari pengamatan mereka, kini kita tinggal satu langkah lagi untuk mencapai keberhasilan tapi juga merupakan langkah yang paling penting, yaitu bagaimana cara kita menawan tiga orang musuh. Anak buah pemilik bunga BWE rata-rata memiliki ilmu silat yang sangat tangguh, bukan pekerjaan gampang bagi kita untuk menawan mereka hidup, hidup, kata Lim Hon Kim. Kau bisa melepaskan senjata rahasia tanyapek sihi yang sambil tersenyum. Meskipun aku bisa melepaskan senjata rahasia namun tidak mempunyai keyakinan bisa membuat mereka pingsan dalam sekali gempuran, kalau sampai terjadi begitu, bukankah jejak kita malah akan ketahuan? Mari kuajarkan satu cara melepaskan senjata rahasia yang cukup tangguh. Lim Hon Kim cukup mengetahui kemampuannya dalam hal ilmu silat sehingga sedikit pun tidak merasa ragu. Tanyanya, cara baru macam apa itu? Emu menusuk jalan darah dengan jarum emas. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan beberapa batang jarum emas, lalu sambil menunjuk ke atas jalan darah di tubuhnya ia meneruskan, asalkan jarum emas yang kasambit tepat mengenai beberapa buah jalan darah yang kutunjuk ini, seng korban pasti akan segera jatuh tak sadarkan diri, tapi bila jarum itu dicabut maka orangnya akan segera sadar, dengan care ini tidak sulit bagimu untuk menawan beberapa orang dari mereka. Aku takut didikanku tidak mengenai sasaran secara tepat. Lim Hon Kim tetap ragu. Kalau begitu mari kita coba dulu, sambil berkata Pek Si Hi yang menyodorkan jarum emas itu ke tangan Lim Hon Kim. Bagaimana cara kita mencoba? Cobakan pada tubuhku sambil berkata Pek Si Hi yang pejamkan matanya rapat-rapat. Han Si Kong segera memprotes, tidak boleh, Nona amat lemah dan sedang sakit, mana boleh tubuhmu dijadikan kelinci percobaan? Lebih baik aku saja yang mewakili diri Nona menjadi kelinci percobaan. Tapi, Lim Hon Kim tetap ragu, keningnya berkerut. Aku khawatir tusukanku tak tepat, bagaimana kalau sampai melukai lociam Pue Hon Si Kong sebera tertawa. Tidak apa-apa, aku yakin masih sanggup menahan tusukan tersebut. Kalau begitu cepat turun tangan seru Pek Si Hi yang sambil tersenyum, kita sudah tak punya banyak waktu lagi. Secara ringkas tapi jelas ia mewariskan Kero melepaskan jarum emas itu kepada Lim Hon Kim. Sesaat kemudian pemuda itu pun berseru, hati-hati saudarahan. Tidak ah. Belum selesai perkataan itu diucapkan. Han Si Kong sudah roboh terjungkal tak sadarkan diri sambil tertawa Pek Si Hi yang segera memuji. Sasaranmu amat tepat, aku rasa cukup mampu untuk menghadapi musuh. Lim Hon Kim segera mencabut keluar jarum emas itu dari tubuh Han Si Kong, katanya, tapi jarak seranganku barusan kan dekat sekali, ditambah pula saudarahan berdiri tak bergerak. Tanda petik. Kalau memang tidak terlalu yakin, lebih baik jangan mengharapkan sasaran yang luar biasa, ketika melepaskan serangan nanti, cukup asal bisa mengenai tubuh lawan. Yee, aaa, betul sambung Han Si Kong sambil melompat bangun, sekarang kita sudah terperangkap dalam kepungan musuh, kau tak usah sungkan-sungkan lagi, laksanakan saja dengan penuh keyakinan. Baiklah, harap saudarahan melindungi keselamatan nona pek, jika dalam sepenanakan nasi aku belum balik kemari, saudarahan juga tak usah menghadiri pertemuan puncak para jago lagi, tunggulah sampai pertemuan itu selesai kemudian ajak nona pek kabur dari tempat berbahaya ini. Bila kau menuruti ajaranku dengan melepaskan jarum emas tersebut sesuai petunjukku tadi, aku tanggung sasaranmu tak akan meleset sesungguhnya ilmu senjata, rahasia itu merupakan sejenis ilmu langka yang sangat tangguh. Nanti kalau kau bisa menawan musuh dan kembali ke sini dengan selamat, akan kuajarkan lagi dua macam. Ilmu lain yang lebih hebat, ku tanggung kau bakal menjadi ahli senjata rahasia yang tiada tandingannya di kolong langit. Lim Hon Kim hanya tertawa hambar, ia segera bergerak meninggalkan tempat itu. Memandang hingga bayangan tubuh Lim Hon Kim lenyap dari pandangan, peksi yang baru berpaling ke arah Hon Sikong sambil berkata, Lo Chiang Pue dapat mengembara selama puluhan tahun dalam dunia persilatan, aku duga ilmu silatmu pasti hebat sekali bukan? Aaai, kalau dibicarakan benar-benar memalukan sekali, ada pepatah mengatakan, jago tangguh muncul di saat muda, aku sudah tua sekarang, sudah tak berguna lagi. Tanda petik. Tapi ada juga pepatah yang mengatakan, jaya semakin tua semakin pedas, aku rasa Lo Chiang Pue tak perlu merendah. Tidak, aku tidak merendah, aku bicara sejujurnya, kalau memang begitu, bagaimana kalau kuajarkan? Tiga jurus ilmu silat kepadamu. Ah-ah-ah-ah, masa aku harus merepotkan nona tak perlu sungkan-sungkan, mumpung ia belum. Kembali ke sini, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Untuk belajar ilmu, dengan begitu kita tak usah menunggu dengan perasaan harap-harap cemas. Setelah berhenti sejenak, terusnya, meskipun ilmu silat ini hanya terdiri dari tiga jurus, namun daya kekuatannya mengerikan sekali, ilmu ini disebut tiga jurus penghancur bukit sejenis ilmu pukulan yang maha ampuh. Tiga jurus penghancur bukit Hansikong tercengang. Betul zaman dulu ada seorang pendekta sakti yang terluka karena dibokong orang, ia disekap dalam sebuah goa siapa tahu dalam kurungan tersebut, bukan saja ia dapat menyembuhkan luka sendiri, bahkan bisa meloloskan diri dengan menjebol dinding goa, padahal mulut goa disumbat dengan batu raksasa ribuan kati beratnya. Nah, ketiga jurus serangan itu tak lain adalah jurus serangan yang digunakan pendekta tersebut untuk menjebol dinding goa tempo dulu, dulu ilmu ini disebut ilmu pukulan menghancur batu, kemudian diganti menjadi tiga jurus penghancur bukit. Ya rasanya aku pun pernah mendengar kisah. Cerita tersebut hanya tidak sejelas apa yang nonapel ceritakan sekarang. Boleh aku tahu siapa nama pendeta itu? Waktu yang tersedia bagi kita sekarang amat terbatas, yang penting kita bicarakan dulu tentang ilmu silat, bila kau ingin mendengar kisah-kisah semacam ini, aku masih mengetahui banyak sekali, lain hari kita bisa lanjutkan. Setelah menghembuskan napas panjang, tanpa menanti Han Sikong bicara ia telah melanjutkan kunci utama dari tiga jurus ilmu penghancur bukit ini adalah harus mampu menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam telapak tangan sewaktu melepaskan pukulan. Tanda petik. Mendadak Han Sikong menempelkan ujung jarinya di atas bibir, kemudian bersiap sedia melancarkan serangan. Ternyata ada seorang manusia berbaju hitam lewat di sekitar tempat persembunyian mereka menuju ke belakang kuburan. Tampaknya peksihi yang ingin secepatnya mewariskan ketiga jurus ilmu penghancur bukit itu kepada Han Sikong, begitu melihat orang itu sudah pergi jauh, ia segera melanjutkan setiap orang yang pernah belajar silat tentu tahu bagaimana caranya menghimpun seluruh tenaga dalamnya ke dalam lengan. Dan dalam kenyataannya, tenaga yang berhasil terhimpun dalam lengan mereka itu masih ada batas-batasnya. Nah, ketiga jurus ilmu penghancur bukit ini justru lain daripada yang lainnya bisa. Mengerahkan seluruh cadangan tenaga yang dimilikinya ke dalam lengan, otomatis serangan yang dilancarkan pun luar biasa dasyatnya sekarang aku akan menurunkan dulu kera menghimpun tenaga, setelah itu baru kuajarkan jurus serangannya. Han Sikong sudah tak ragu lagi atas kemampuan gadis tersebut, dengan serius katanya, aku mengucapkan terima kasih banyak atas petunjukmu ini. Peksihi yang tidak berbahasa basi lagi, setelah tertawa hambar ia mulai mewariskan simhoat tenaga dalam dan kera menghimpun tenaga kepada Han Sikong. Aliran ilmu tersebut memang jauh menyimpang dari kebanyakan ilmu silat yang ada, selain dapat membangkitkan cadangan tenaga dalam tubuh, kera yang digunakan pun berbeda. Peksihi yang cerdik dan hebat, ia tahu bila semua tujuan dan makna dari jurus silat itu diterangkan satu persatu kepada Han Sikong, maka pekerjaan ini tak bakal selesai dalam waktu singkat. Sekalipun ia dapat menerangkan secara jelas, belum tentu kakek itu mampu menerima seutuhnya, maka yang diajarkan sekarang adalah kera yang praktis. Sebaliknya bagi Han Sikong sendiri, walaupun kepandainya jauh di bawah kemampuan Lim Hon Kim, namun dengan pengalamannya puluhan tahun berkelana. Dalam dunia persilatan serta pengetahuannya yang cukup luas, ini dapat membantu untuk menutup kekurangannya dalam kecerdasan. Tak sampai sepenanakan nasi kemudian Han Sikong sudah dapat mengingat semua pelajaran tersebut. Pada saat itulah semak di sekeliling tempat itu bergerak lalu tampak Lim Hon Kim muncul di situ. Bagaimana hasilnya peksihi yang sebera menegur? Untung aku berhasil mencopot tiga buah pakaian. Salah satu di antaranya agak kurus kecil, mungkin cocok dengan perawakan Nona. Bagus sekali, cepat bagikan pakaian tersebut dan segera kita kenakan, waktu sudah tak banyak. Lim Hon Kim sodorkan pakaian itu, kemudian katanya, Saudara Han, mari kita menyingkir dulu, biar Nona Pek berganti pakaian. Tidak usah potong peksihi yang sambil tersenyum, berdiri saja menghadap ke arah lain dan jangan mengintip, aku hanya akan melepas pakaian luarku saja. Dua orang itu menurut dan segera berpaling ke arah lain, dengan cepat peksihi yang berganti pakaian. Han Sikong serta Lim Hon Kim juga tukar pakaian mereka dengan seperangkat baju ringkas berwarna. Hitam, wajah mereka pun ditutup dengan kain kerudung hitam. Setelah siap semua, baru peksihi yang berkata, kita tak tahu kode rahasia apa yang mereka gunakan untuk mengadakan kontak, maka hati-hati dalam tindak tanduk nanti lebih baik. Jangan mengambil prakarsa sendiri sehingga rahasia identitas kita tidak sampai terbongkar. Kita ikuti saja semua arahan Nona, kata Han Sikong. Kalau begitu ingat baik-baik. Setiap saat kalian harus berada bersamaku, kita harus menimbulkan kekacauan dalam pertemuan puncak para jago yang dilangsungkan tengah hari nanti, agar rencana pemilik bunga BWE untuk membantai para jago dari kolong langit mengalami kegagalan total. Lim Hon Kim menghela nafas panjang, tiba-tiba ujarnya, Nona Pek, ada satu urusan aku ingin tanyakan kepadamu, kalau disimpan terus dalam hati rasanya tidak leluasa. Kalau begitu cepat katakan kita harus secepatnya tinggalkan tempat ini. Apa benar antara pemilik bunga BWE dengan para jago dari kolong langit terikat dendam ke sumat yang luar? Biasa, kalau tidak, kenapa dia harus menyiapkan siasat jahat Int untuk mencelakai mereka? Bila kita dapat menemukan alasannya, maka tak sulit bagi kita untuk memahami asal-usul pemilik bunga BWE. Bicara sampai di situ, ia segera menyingkirkan rumputan dan pelan-pelan berjalan menuju keluar. Lim Hon Kim segera berebut berjalan di depan Pek Si Hiang untuk membuka jalan. Setelah keluar dari rumputan, mereka bertiga saksikan asap tebal telah menyelimuti seluruh hangkasa, puluhan orang manusia berbaju hitam dengan senjata terhunus melakukan pengawasan di sekeliling tempat itu. Ternyata tak seorang pun di antara mereka berniat memadamkan api. Kita terlambat selangkah, bisik Pek Si Hiang, sambil berkata ia sebera belok menuju ke selatan. Kompleks kuburan Liat Hubong yang sepi kini berubah menjadi ramai sekali, puluhan orang lelaki berbaju putih bekerja keras menyiapkan meja dan membersihkan debu, rupanya ada lima puluhan meja berwarna merah telah disusun rapi di bawah petohonan yang rindang. Kawanan manusia berbaju putih itu tidak mengenakan kain kerudung muka, tapi dilihat dari gerak-geriknya seperti tidak mengerti ilmu silat, jadi rupanya mereka bukan anak buah pemilik bunga BWE. Waktu itu kira-kira sudah pukul 7 pagi, selain pekerja berbaju putih serta puluhan lelaki berpakaian ringkas yang melakukan penjagaan di sekitar tempat itu, tak nampak orang lain yang hadir di situ, mendadak tampak seorang lelaki kekar berjalan menghampiri mereka sambil menegur, kalian bertiga berasal dari utusan yang mana? Apakah datang untuk melaksanakan perintah? Aduh celakai pikir peksih yang dalam hati, seharusnya aku dapat menduga bahwa pemilik bunga BWE tak akan mengutus orang-orang berkerudung yang berdandan aneh untuk menyambut kedatangan para jago dari kolong langit. Sementara berpikir, dengan mengubah suaranya menjadi para usahutnya, kami datang atas perintah nonasya ucui. Kai Yan adalah utusan dari nonasya ucui seru lelaki itu tertegun. Boleh hamba tahu apa pesannya? Sikap maupun gerak-geriknya tiba-tiba berubah jadi sangat hormat.